Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi bersama saya Jaluh kali ini saya akan membuka sebuah paket nih jadi kebetulan saya membutuhkan si alat ini jadi saya membeli sebuah handphone dimana selama ini saya membuat sebuah video itu pakai iPhone 11 Pro Max nah kemudian dari segi kameranya itu saya rasa ya ini pemakaian saya pribadi itu kurang mumpuni kemudian saya inilah memutuskan untuk membeli satu handphone lagi yang bisa saya gunakan untuk kameranya saya gunakan videonya saya gunakan dan memorinya pun ya saya memilih yang varian yang lumayan besar gitu ini kemarin sempat bingung saya memilih antara Samsung S22 Ultra atau S23 Ultra gitu ya kalau dari segi budget itu yang bisa saya beli gitu ya nah untuk S24 ya mungkin speknya juga sudah beda cuma saya berpikir antara S22 dengan S23 kemarin tuh pertimbangan saya hanya di bagian kameranya memang apa namanya kapasitas megapikselnya pun berbeda ya kalau yang S22 itu cuma 100 piksel seratusan piksel lah seratusan megapiksel kalau yang S23 itu hampir dua ratusan megapiksel cuma dibalik itu semua yang mungkin menurut saya lah yang seratus megapiksel pun sudah cukup gitu ya kemudian dari spek yang lainnya pun saya lihat dari review orang lain itu tidak berbeda jauh nah kali ini saya putuskan saya untuk membeli Samsung S22 Ultra ini dari paket penjualnya ini saya belinya cuma unitnya saja karena kebetulan dia penjual cuma batangan cuma unit only dan dia ada pilihan si Puldus cuma OM ya kalau OM itu kan tidak 100% aslinya gitu ya jadi bukan aslinya jadi buat apalah pakai kardus pakai charger yang OM yang kita juga belum tentu tahu kualitasnya seperti apa lebih baik kita cari charger sendiri seperti itu jadi saya putuskan untuk membeli satu unit dan ini si penjualnya luar biasa ya untuk tingkat keamanannya lihat bubble wrapnya juga lumayan besar ini berapa setangan saya ini saya beli dari Sopi ya dari Sopi kita buka saja Bismillah dulu ya kalau kita beli handphone second itu dipastikan ya si penjualnya pertama harus terpercaya dulu karena kan dari kondisi handphone juga kadang-kadang kita dikasih yang asal gitu yang dia bilang bagus ternyata minus gitu ya mudah-mudahan ini tokonya bisa saya percaya saya dari lihat dari dia packingnya aja dia udah niat sih udah niat jualan pakai bubble-nya tebal ini ini bukan kardus OM ya ini mah kardus apa ini mah buat packing aja kali nah lihat ditambah lagi bubble lagi dalamnya oke ini si barangnya ya ini saya beli cuma unit only wah apa ini wah dikasih ini juga ya coba saya saya beli unit only loh kalau bisa unit only itu ya cuma handphone-nya saya nah ini handphone-nya nih nah ini dikasih apa nih oh ini hydrogel ya dikasih tempered glass hydrogel hydrogel film oke wah ini bonus nih kayaknya terus ini saya diberi kabel type-c type-c itu type-c ya cuma ya kualitasnya ya belum tentu maksimal ya agak kecil juga nih sih kabelnya oke apa lagi nih dapet bonusannya lagi saya gak nyangka loh saya pikir unit only itu ya cuma handphone aja gitu ini travel charger ini masih baru juga nih semua aksesorisnya dikasihnya baru cuma memang bukan yang original dan kualitasnya pun kita belum tentu ini oke ini dapet kepala charger ya dari materialnya cukup bagus cuma nanti kita cek dia super fast charging atau tidak ya tapi kalau ini ringan lah seperti kopong jadi ya teman-teman mau pakai silahkan gak juga gak masalah karena memang dari awal saya tidak berharap untuk dikasih chargerannya juga gitu saya butuh unitnya saja kalau untuk chargeran saya cari dari merek lain mungkin yang support fast chargingnya oke ini case-nya wah ini dikasih juga nih ini bonusannya kayaknya oke ini ini yang paling pentingnya biar di packing lagi proteksinya banyak sekali ya wah ada apa ini SIM Ejector oke jarang dipakai juga jarang guna ganti kartu kan singkirkan lagi ini si handphonenya ada plastiknya lagi nah ini si handphonenya kosong oh ini buat si hidrogel masang hidrogel kali ya terus ini oh ini ada nota pembelian lengkap ya nah ini si unitnya nih nah saya dikasih hidrogel sedangkan ini di layarnya sudah ada nih hidrogelnya nah sudah ada hidrogel ada segel dia terus kalau dari bodi saya tanyakan bodinya mulus atau enggak nah ini kondisinya lihat masih mulus pengen belakang kamera semua mulus kalau dari tampilan ya yang ada sedikit ya lecet-lecet wajar lah tidak meru juga oke langsung kita coba nyalakan dulu oh iya S-Pennya ada juga cuma ini enggak ada merek Samsungnya nah kalau ini S-Pennya saya belum paham nih apakah original atau enggak gitu kita nyalakan handphone nya kalau beli seperti ini kita harus nanya-nanya dulu ya di marketplace tuh jadi ketika ada komplain segala macam kalau tidak sesuai dengan yang kita tanyakan misal bang ada penyoknya enggak dia bilang enggak ternyata kalau ada itu kan bisa jadi satu komplainan nanti oke ini tampilannya pertama kita cek dulu IMEI IMEI-nya udah ada ini Sain ya dia Indonesia garansinya kemudian yang pertama saya ingin mengecek dari segi layar apakah ada shadow ini masalahnya si amoled itu pasti shadow biasanya cuma kalau ini saya perhatikan ada shadow tapi tidak terlihat kasat mata kecil cuma tidak mengganggu juga masih aman ya kamera yang paling penting videonya cakep juga nah ini oke lanjut kita coba ke pengaturan tentang ponsel S22 Ultra bener ya S22 Ultra terus kita lihat di mana ya oh ini penyimpanan kita lihat nah ini saya ambil varian yang 512GB oke ini sudah bagus terus akun di cek juga akun takutnya ada akun orang disini yang masuk kalau tidak ada aman oke berarti ini benar-benar bersih kalau dari segi tampilan fisik saya suka tidak ada apa ya tidak ada hal yang membuat kecewa kita kita coba S-Pen kalau dia masih berfungsi oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Responnya bagus sekaligus sesuai yang dia bilang. Misalkan tidak mau ada dennya, ya kalau ada lecet-lecet dikit, ma badet, gak masalah. Yang penting di layarnya aman, tidak shadow, tidak ada tompelnya, aman. Terus image-nya aman, ini shine juga ya. Terus dari bodi juga lumayan mulus kalau kata saya. Nah, ini yang pertama, ini dari pertama kali dihidupkan sampai sekarang nih, ini bagian sini, bagian atas ini agak panas. Entah memang karena baru dinyalakan, terus dia beroperasi secara langsung atau gimana, ini panas. Ini adem nih, kalau ini agak panas bagian kamera, mungkin tadi karena buka kamera juga ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan nanti saya akan membuatkan video setelah saya menggunakan handphone ini beberapa hari atau beberapa minggu, apakah ada keluhan. Jadi teman-teman juga bisa punya gambaran ketika membeli handphone ini dalam keadaan bekas. Nanti teman-teman bisa menilai sendiri atau mungkin bisa jadi referensi. Itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.